Terkait proses hukum, pertama kami menghormati proses hukum yang sudah diambil oleh teman-teman di kepolisian ya, dan kami mengapresiasi proses penetapan tersangka, sekian tersangka sudah diambil, termasuk juga Pak Regisandu. Komnasan mengapresiasi itu, itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti akan berpengaruh terhadap proses yang ada di kami, secara substansi sebenarnya tidak terpengaruh. Nah mungkin secara teknis ada pengaruh, misalnya apakah nanti bisa kita meminta keterangan Pak Regisandu itu di Komnasan, ataukah di tempat BRIMOB atau di tempat PIDUM, itu yang kita belum tahu. Kami sih berharap kami masih bisa mementak keterangan Pak Fredi Sambu di Komnasan. Soal Kamis agendanya masih belum ada komunikasi soal pembatalan dan sebagainya, sehingga menurut kami ya kami akan tunggu progresnya. Pak, Pak, kemarin kan juga sempat disebutkan bahwa tidak ada tembak-menembak, tapi adanya penembakan ini akan mempengaruhi hasil uji balisting hari ini, atau karena secara tidak langsung sudah disampaikan sebenarnya uji balisting, Pak, kalau dari pembawa polisian? Ya, kalau bagi Komnasan, ya itu, itu putusan dari teman-teman penyidik, ya, bahwa tidak ada tembak-menembak, tapi itu penembakan gitu ya. Kita kan cek, gitu ya, di balisting ini kan macam-macam, kan tidak hanya soal tembakan, tapi juga bagaimana kontruksi berisiwanya, bagaimana kontruksi pelurunya, ya, peluru, proyektil, dan sebagainya, dan itu nanti akan kita matchkan dengan informasi di awal terkait jenazah, ya, luka-luka di jenazah, walaupun luka-luka di jenazah, seperti yang sudah kami sampaikan, karena ada permintaan utupsi kedua oleh pihak keluarga, dan sudah dilakukan ekshumasi dan utupsi kedua, kami akan tunggu, apa namanya, proses itu, dan kami akan patuh terhadap hasil dari utupsi kedua.